Audio Jumbo Salah satunya adalah fakta-fakta menarik seputar dunia sepak bola yang belum banyak orang ketahui. Apa saja? Berikut 11 fakta seputar dunia sepak bola yang belum pernah diketahui. Pertandingan sepak bola resmi pertama ini dimainkan oleh Bans FC melawan Tuan Rumah Richmond FC di Limesfield, London, Inggris, menggunakan undang-undang sepak bola FA dengan hasil imbang tanpa gol, 0-0. Sebelumnya, pertandingan yang tidak resmi biasanya menggunakan aturan Cambridge di mana pemain diizinkan untuk menggunakan tangan mereka untuk mencegah berlari dengan bola. Dan aturan Sheffield yang mengizinkan pemain menekan atau memukul bola dengan tangan mereka asal tidak dibawa dengan tangan mereka dan masing-masing klub diberi kebebasan menerapkan peraturan mereka sendiri. Menurut FIFA, permainan serupa telah dimainkan terlebih dahulu di Cina dengan istilah CJ yang memiliki arti, bola tendangan dengan peraturan serupa. Di mana diperbolehkan menendang bola menggunakan bagian tubuh manapun kecuali tangan. Meski sangat mirip, namun CJ lebih sering disamakan dengan permainan rugby. Permainan CJ sendiri disandarisasi dan peraturannya ditetapkan selama dinastihan 206 sebelum masehi hingga 220 sebelum masehi. Istilah futbol, sepak bola, digunakan di seluruh dunia, kecuali di Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan istilah soccer. Karena di Amerika Serikat dan Kanada, futbol berarti permainan bola tangan. Kompetisi sepak bola tertua di dunia adalah piala FA yang didirikan oleh CW Alchok. Pertandingan sepak bola internasional ini diadakan antara Skotlandia dan Inggris di Glasgow, Skotlandia, dengan hasil seri 0-0, dengan jumlah penonton 4.000 orang pada 30 November 1872. Inggris menjadi rumah bagi liga sepak bola pertama di dunia yang disebut English Football League. Liga ini sendiri didirikan oleh Direktur Aston Villa, William McGregor, di Birmingham pada tahun 1988. Berisi 12 klub yang berasal dari Midlands dan Northern England. Sejak tahun 1981 hingga 2016 nama liga ini mengikuti nama perusahaan yang menjadi sponsor utama. Sedangkan pada periode 2016 hingga 2017 kembali pada nama awal liga ini, England Football Cup, dikarenakan tidak ada sponsor utama dalam periode ini dan untuk periode selanjutnya, 2017 seterusnya, menggunakan nama Carabao Cup. Popularitas sepak bola wanita mulai meningkat pesat pada saat perang dunia pertama di mana pekerjaan di industri begitu berat sehingga memicu pertumbuhan permainan. Tim sepak bola wanita yang paling sukses di era tersebut adalah Keres Ladis of Preston dari Inggris. Tim ini pertama kali bermain di pertandingan sepak bola wanita internasional pertama di dunia pada tahun 1920 melawan tim Perancis dengan kemenangan telak 22-0. Zaman dulu, bola yang digunakan terbuat dari kulit asli. Sedangkan sekarang, terbuat dari kulit sintetis. Kartu kuning dan kartu merah pertama kali digunakan di Piala Dunia Sepak Bola Tahun 1970. Kent Aston, wasit asal Inggris, yang berprofesi sebagai guru sekolah itu, penemu kartu kuning dan kartu merah tersebut. Kompetisi yang bernama FIFA Women's World Cup ini diadakan setiap 4 tahun sekali, mengikuti ketentuan Piala Dunia Sepak Bola Pria. China menjadi tuan rumah pertama kali diselenggarakannya Piala Dunia Sepak Bola Wanita 1991 yang diikuti oleh 12 negara di mana Amerika Serikat sebagai pemenang mengalahkan Norwegia dengan skor telak 2-0. Dan final pertandingan Piala Dunia Sepak Bola Wanita 1990 memecahkan rekor sebagai penonton terbanyak 90.185 orang untuk kategori olahraga wanita. Meski sepak bola pria kurang diminati di Amerika Serikat, justru berkebalikan dengan sepak bola wanita yang diminati oleh kaum wanita di Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan tim sepak bola wanita Amerika Serikat yang selalu masuk dalam perempat final dalam kompetisi Piala Dunia Sepak Bola Wanita. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menjadi negara penerima piala dari Piala Dunia Sepak Bola Wanita terbanyak 3 kali peringkat pertama, 1 kali peringkat kedua, dan 3 kali peringkat ketiga. Selain FIFA, ada International Football Association Board, IFAP, yang bertugas untuk mengatur Undang-Undang Permainan Sepak Bola Dunia di mana asosiasi Inggris memiliki satu suara dan asosiasi FIFA secara kolektif memiliki empat suara. Sedangkan FIFA bertugas untuk mengatur kompetisi dan sebagian peraturan yang berhubungan dengan kompetisi internasional serta mempublikasikan peraturan yang dibuat oleh IFAP. Demikian fakta mengenai dunia sepak bola, semoga bisa menambah wawasan Famos Lovers. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.